Intro Saya berada di Santorini, Yunani dan dari pulau ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam program pelajaran serial Menjadi Seorang Istri dan sebelum saya membahasnya istri saya akan menyampaikan sebuah insight singkat apa yang penting dalam seorang istri dan saya akan membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit. Amsal 31 F20 Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Istri yang baik tidak hanya berbuat baik kepada suaminya tetapi juga kepada sesamanya yang membutuhkannya. Bekerja dengan baik, menghasilkan banyak uang itu baik tapi lebih mulia kalau kita berguna untuk sesama. Perasaan mulia itulah yang membuat bahagia. Istri yang bahagia karena dia merasa mulia dan perasaan mulia ini gak bisa dibuat-buat karena dia memang berguna bagi sesama. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk istri untuk kita semuanya tapi memang kita sedang dalam pelajaran menjadi seorang istri. Hidup ini bahagia kalau mulia mulia kalau kita ini bukan kaya tapi apa kita menjadi berkat bukan kalau pandai pandai tapi ketakutan orang lain pandai wah bersaing mau selalu yang terpandai begitu ada orang lain yang mendekati pandai dia gelisah begitu dia gak pandai atau gak ranking bisa stres, nah itu hidup tidak mulia tapi kalau orang pandai lalu mengajari orang lain kepandean nah ini pandai tapi mulia demikian juga dalam hal kekayaan bukan seberapa kaya tapi apakah berguna bagi sesama bukan seberapa sukses terkenal tapi apakah bisa menolong orang lain konsep hidup berbagi bagi sesama itulah yang akan membuat orang punya perasaan mulia dan bahagia. Tips dari saya untuk memiliki hidup yang mulia maka mulailah untuk terlibat hidup bagi orang lain atau terlibat melayani sejak saya kuliah lalu saya mengenal Tuhan saya mulai terlibat menjadi guru sekolah minggu dan disana saya berkorban dengan apa yang ada dengan talenta mendongeng karena menabung untuk bisa memberikan gambar kepada anak-anak saya mendapatkan kebahagiaan karena saya hidup ini berbagi dan itu saya lanjutkan terus sampai hari ini dalam bentuk yang berbeda-beda ketika saya bisnis dan uangnya banyak saya mulai menabung untuk membangun sekolah di pedalaman ketika bisnisnya mulai serat lagi ya kita berbuat baik dengan cara menulis buku dan dengan harga murah kadang untuk di pedalaman untuk para pendeta saya berikan gratis maka itulah cara untuk kita hidup mulia karena memang kita berguna bagi sesama nah tips untuk bisa berguna bagi sesama adalah hidup yang memberi dan berguna bagi orang lain tapi gimana Pak kalau saya mau memberi kepada orang lain mungkin saya sendiri kekurangan Pak Jarod bahwa bisnis, kaya, diberkati, lalu memberi demikian juga dengan istri saya tunggu dulu saya mengawali hidup ini dari bawah, dari miskin waktu kecil jualan es lilin jadi saya bahagia berguna bagi sesama bukan setelah saya kaya karena untuk berguna bagi sesama sebenarnya tidak hanya membutuhkan modal harta tapi modal kemauan asal mau pasti bisa karena kita tidak harus menolong dengan harta bisa menolong dengan tenaga ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita bantu tenaga saja kita tidak punya duit kita itu bisa menolong atau ketika ada orang yang lagi susah kita membantu dengan memberikan kata-kata positif kata-kata dorongan kita sediakan waktu untuk bercerita bahwa kita pernah punya masalah yang sama bahkan masalah yang lebih besar yang lebih traumatis tapi kita bercerita bagaimana kita bangkit itu sudah merupakan pertolongan yang luar biasa karena kata-kata bijak yang tepat yang diberikan pada waktu yang tepat itu menjadi kekuatan yang luar biasa jadi sebenarnya kita bisa hidup berguna dalam kondisi ekonomi, sosial, level manapun juga yang penting kita punya kebaikan hati yang mencintai sesama nah itulah yang membuat kita akan akan mampu hidup ini dalam sebuah pola yang memberi dan berguna karena memang kita mencintai sesama dan itulah yang membuat orang mulia dan bahagia inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Santorini Yunani untuk keluarga Indonesia bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati